selamat menikmati membuat gerak dasarnya membuat gerak dasar pada bahan senjang ini caranya sangat mudah coba saya ambil ya uh akarnya mas sudah lembus ya satu ini yang saya akan buat gerak dasar jadi cara seperti ini mas harus dilakukan sejak dini ya sejak dini yang ini dulu saya akan buat gerak dasarnya karena ini kan kalau kita terus tanam dalam posisi seperti ini mas maka dia kurang bagus ya kurang mantab lah mas kurang ideal ya seperti ini caranya mas kita ambil dulu atau angkat dulu dari polybagnya ya seperti ini ya ini masih apa masih baru ini mas mungkin ini umurnya dua bulan mulai dari nanam setek ya kurang lebih segitulah jadi kita harus arahkan ya arahkan posisinya yang bagus itu yang bagus itu seperti apa mas biar besok itu enak mas ya kalau sudah terbentuk geraknya mulai dari awal ya nah tuh mas ya akarnya seperti ini kalau ditanam seperti ini kan lurus mas kurang bagus ya kalau dipotong dia akan jadi pendek mas gini caranya mas saya praktekan praktekan apa kalau bisa ini pindah ke polybag yang lebih gede mas ya atau pot sekalian ya oke saya akan cari dulu ya cari dulu polybag yang lebih gede dari ini oke ini ini polybag yang lebih gede ini sudah gak pake mas tapi ke polybag yang lebih gede wuh tanahnya kering loh ini media tanam persediaan mas ini lumayan begitu ya media tanam persediaan gini mas caranya mas nah ini kan ya bahannya ini kita cukup memotong mas ya memotong kan awalnya kan awalnya gini mas awalnya kalau ditanam gini kan jelek mas jaraknya itu sangat jelek ketanganan ini ya dan lurus lagi gak ada geraknya jadi kita harus potong disini mas ya potong gak pake dan cara nanamnya gini mas ya gini cara nanam ya cara nanamnya gini yang bagus gini mas saya tidak kasih apa tidak prokar dulu biar dia lebih cepat ya pertumbuhan akarnya saya biarkan dulu aja tidak prokar tidak di program program akar maksudnya kita langsung tanam seperti ini biar dia lebih cepat cubur nah gini mas kan sudah ada gerak ini mas ya ada geraknya mas gini mas ya ada geraknya ya kita tanam ada liukan mas sit ke atas ya jadi sangat mudah mas cara membuat gerak pada pohon itu ya pohon apa saja lah mulai dari awal mas seperti ini mas sekarang ya maka dia akan lebih ideal mas ada liukan ada gerak dasarnya ya kalau kita nah tanam seperti ini ya melakukan cara seperti ini ya jadi kan lumayan sudah ada geraknya ya ada geraknya ini mas mantap jadinya ya dia akan membentuk top nanti disini ya sedangkan ini nanti ke bawah mas ya dan alur topnya disini nanti ya dan sudah nge-pand ya sudah ya dan sekarang ini sudah selesai tinggal yang lurus yang berbatang lurus seperti ini ini kan berbatang lurus ya caranya sama mas caranya itu sama tadi itu kan ada cabang kalau ini gak ada gak ada cabangnya ya full ini akarnya full akarnya sangat full ini mas ya jadi sangat tepat mas kita akan pakai kalau memakai akar yang ini yang di bawah yang jelas ini kan lebih jauh ya ke percabangan ya lebih jauh potong disini nanti saya akan apa ini media tanamnya dulu ini mas ini mas ya ini kan kalau kita pakai akar yang ini yang utama ini mas yang jelas kan lebih jauh mas jarak dari perakaran ke percabangan kita potong segini mas ini sudah cukup dan cara nanamnya gini ini dibuang mas dipotong gini gak usah dipakai ini gini mas kan dia sudah terbentuk terbentuk gak usah diprokar dulu yang penting dia hidup dulu ya atau subur dulu akarnya akarnya supuk seperti ini mas kalau ditanam posisi berdiri mas gini kurang bagus jadi kita harus tanam posisi seperti ini gini ya gini mas cara nanamnya biar dia ada geraknya geraknya ya gak usah di wiring dulu biarkan dia subur tubuh ya subur tubuh mas ya seperti ini ya kan sudah ada geraknya ada geraknya besok dia akan jadi pohon informal mas kedepannya gaya informal oke inilah hasil dari cara membuat gerak dasar pada bahan bonsai sancang yang hasil dari setek ya tahap awal ini mas tahap awal atau mulai sejak dinilah kita harus membentuk geraknya dulu ya oke semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga menginspirasi sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Rahim Rahim Wabarokatuh selamat menikmati